Nah teman-teman, sekarang gue udah nyampe di tempat latihan welding di Tangerang Yang sekarang nih, sekarang di Tangerang nih, tempat latihan weldingnya ada apa namanya, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, maaf saya terlambat, saya disuruh kasih kata sambutan, apa sambutannya, gak tau sih sambutan sebenernya Ah tadi gue jadi kekat tuh mau ngomong apa ya, mau ngomong tadi suruh kasih kata sambutan dulu Jadi gini, sekarang gue udah di Tangerang, HK Hobi Kayu Tangerang lagi ngadain acara teknik welding Cara mengelas, gak cuma welding doang, ada cara penggunaan alat untuk metal working Sekarang gue udah sampe di tempatnya, nih kayak gini nih Bantuan dan Alhamdulillah kita dapet bantuan alat dan juga dari boss dan material untuk latihan Ini menurut info kemarin ada teman saya yang ikut pelatihan di BLK Condet Kebetulan salah satu instrukturnya bekas seller, eh seller ini Dia bilang ini produk Malaysia, lumayan bagus Bukan ditempelin, kalo ditempelin malah kita rebutan nanti Nanti akan ngerasain, ini nempel, susah dicabut Sampai ininya merah semuanya Sebelum ngelas, biasanya tukang ngelas itu emang suka kayak gini, kayak gini Kenapa tuh? Fungsinya bukan apa, ini manasin ini juga Terus biar tau, ini hidup apa enggak sih? gitu Sebenernya sih itu Tapi memang ada teorinya bahwa ini buat ngangetin ini Jadi panasnya bisa langsung rata Nah, ini menyala atau enggak, jaraknya harus kita tau Kalau segini ya enggak, segini enggak, segini enggak Sampai dapetnya ya semana Nanti peelingnya kita akan tau sendiri Itu kok enggak ngeliat? Kayak gini Nanti kita prakteknya semua harus bisa minimal 5 cm Tentang mati Kalau belum dapet 5 cm, terus aja Bikin garis lurus Kenapa dibilang, nah ini Nempel Nempel, rebutan nih kita Ini akan panas terus Sampai merah ya? Iya Makanya jangan sampai nempel Kalau nempel dia akan rebutan kita Tuh Oke, basic electricalnya welding itu adalah Kalau di listrik, kita tuh kan tau yang namanya voltase sama amper Sedangkan untuk distribusi Kalau kita distribusi kayak sutet itu kan voltasinya ditinggiin Sedangkan untuk welding, itu harus ampernya yang ditinggiin Karena amperlah, aruslah yang fungsinya untuk melelehkan besi Jadi semakin besar ampernya, maka akan semakin cepat luet Juga untuk welding ini kan, ini semuanya converter Pastikan kalau untuk welding, itu adalah kabel powernya dulu Kabel powernya kalau kita mau tarik yang panjang, gedein kabel powernya Oke Walaupun nanti kita punya sumbernya ribuan watt Tapi kabelnya kecil, maka sampai ke weldingnya kecil Karena setiap kabel itu punya daya antar maksimum Kalau misalnya kita pakai kabel yang 0,75 Itu dia maksimum daya antarnya itu ada 5 amper per meter Selesai ngelas, malamnya mata saya berasa berpasir Terus ketemu sama yang teman saya yang suka mengwelding Kamu tuh, buka Tiba Ngewelding Ini ngelasnya gimana, kok sampai apa tuh Sampai mata saya itu berair, dimeremin ya sakit Dibuka ya perih Jadi musiket minum bodrek 2 Betul, minum bodrek 2 tidur Itu kadang kalau kita baru nge welding, baru ngelas Itu gak mau pakai kacamata Lihatnya pakai kacamata, ah gak kelihatan yang dilas Pasti cenderungnya kita lepas kacamata Apalagi pakai kacamata yang otomatik Saat gak ada percikan api, itu benar-benar gelap Betul loh Medo? Betul, betul Itu tanya yang itu dong Ya kan Om Medo juga sering ngelas Kita juga di last itu ada beberapa types of joint in welding Yang pertama ada butt joint Terus ada corner joint Lap joint, T joint, sama head joint Kalau butt joint seperti ini Jadi sambungin biasa aja Oke Kalau kayak gini, mau kayak gini, itu butt joint Terus Corner joint Biasanya kalau kita kenalnya adu manis Ini kayak gini Bikin sudut, nanti kita akan bikin corner joint untuk hairpin Ini corner joint Lap joint, nyambung Tapi Ini biasanya orang males Males ngeratain gini Karena kalau kayak gini, biasanya gak kuat Terus harus tambah plat Di sampingnya Ya udahlah, gini aja Gitu Sama Kayu juga, kita kadang Kalau udah males nyambung Mau bikin apa Kalau tukang jaman dulu Namanya gigi kelinci kan Nyambungnya Kayak gitu Nah Orang males yaudah gini Kasih kaso lagi sini Udah Nyambung Nyambung Terus ada T joint T joint kayak gini Kalau kita bikin meja Ya huruf T lah Makanya dibilangnya T joint Terus Edge joint Sama dengan Tadi Kayak misalkan kita nyambungin Siku Untuk lebih kuat Misalkan untuk konstruksi Apa Atep Gak mau pake hollow Besi siku Karena lebih murah Udah pake besi siku aja Supaya lebih kuat Caranya ya itu Dibikin kayak T joint Itu bisa lebih kuat Sama aja dengan hollow Nah temen-temen Tadi kita udah ke Hobi kayu tanggerang Untuk teknik ngelas Sekarang Gue udah ada di Bogor Teknik ngelas juga Bersama Stanley D.Walk Oke Di hobi kayu Chapter Bogor Kayak gimana Ikutin terus Jejak gue PENGEL Terima kasih kepada SBD yang sudah menyerahkan alat-alat ini Kepada Hobi Kayu Bogor Terima kasih SBD Terima kasih Semoga bermanfaat untuk tim Hobi Kayu Bogor Amin